Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk Nah ini buat sedang tanggal tua Ini tapi masak ini tuh, aduh Enak banget Ini modal gak sampai 10 ribu ya teman-teman Ini makan bisa buat berdua ya, 2 sampai 4 Tergantung porsinya Nah ini kayak begini ya, makan aja pake nasi anget Udah deh Tetangga lewat, pokoknya gak keliatan Lupa hutang Langsung yuk, mari kita masak Ini namanya tumis tempe Langsung Nah ini 1.4 sendok teh garam Sudah membawa letakkan juga 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah Kemudian 15 buah cabai rawit Cabainya dicampur cabai rawit merah dan cabai rawit hijau Ini kita ulek ya, kita haluskan Nah ini digeprek biar nanti tidak lompat Eh eh, lompat Belum 5 menit Nah ini kita geprek-geprek bawang putih, bawang merah Lalu dihaluskan semuanya sampai tercampur Halusnya boleh halus sekali Boleh juga halusnya seikhlasnya ya Sekuatnya aja Ini kalau udah agak susah boleh di stop Nah ini udah mulai Halus ya Kayaknya cukup nih seperti ini Ini ditambahkan kurang lebih 100 gram tempe Kira-kira setengah kepalan ya Setengah tangan gitu Digeprek-geprek kasar jangan halus Biar kedelingnya tuh masih terlihat Nanti jadi hasilnya tuh enak Langsung masukkan ke dalam Wajan yang sudah kita panaskan Dengan kurang lebih 3 sendok makan Minyak goreng atau minyak sayur Digoreng sampai garing ya Biar nanti rasanya gurih Terutama kalau misalnya di kota kan Tempenya suka asam tuh ya Aduh Lewat motor Kenceng banget di dekat dapur Jadi digoreng sampai garing Terutama karena kalau di kota Di perantauan gini Tempe tuh suka agak asam Jadi biar nanti hasil akhirnya tuh gurih Tidak asam Nah osreng-osreng terus Sampai tempenya warnanya kuning kecoklatan Dan aroma langu dari cabainya tuh hilang ya Gurih gitu Nah ini sudah mulai cantik warnanya Digorengnya sudah mulai enteng Tarikannya seperti ini Langsung buat campur dengan Satu ikat daun kemangi Nah ini kalau dimbo Daun kemangi nya tuh seribu Tempe kira-kira tadi Dua ribu tiga ribu ya Tambahkan lima puluh mili air Atau kira-kira lima sendok makan Ini fungsinya untuk Mematangkan kangkungnya Ini kangkungnya satu ikat Kangkungnya dua ribu lima ratus ya Jadi ini benar-benar di bawah 10 ribu Modalnya Udah deh Tinggal kita matangin aja Kangkungnya di osreng-osreng Seperti ini Biar terkena Wajan yang Wanas ya Jadi nanti biar warnanya tetap Hijau cantik Setelah matang Nah setelah kangkungnya mulai matang Kita campur deh tuh Dengan tempenya Seperti ini Jadi tempenya tetap garing Tambahkan seperempat sendok teh Kaldu bubu Boleh banget Kalau mau ditambah micin ya Ini udah cukup Tapi Udah tinggal diaduk-aduk Sampai garing seperti ini Nah ini tempenya tetap garing ya Ini akan enak sekali Udah matikan kompornya Siapkan nasi hangat Nah ini beneran temen-temen Kombinasi tempe Dengan kemangi dan sambal Atau cabai tuh bikin enak ya Bawangnya juga oke Tambah kangkung Wah ini mantep Ini kalau bisa kemanginya Jangan di skip ya Bagi yang suka kemangi Ini sensasinya tuh beda Kalau nggak pakai kemangi Nah ini tadi bisa untuk Empat orang makan Dan ini enak banget Teman-teman demikian Resep hari ini Selamat masak enak Untuk keluarga Salamat nyos Selamat menikmati